Bayangan berdarah jilid 29. Cahyai cuma ingin memohon kepada mereka dengan kata dua baik, seandainya mereka tidak ingin ikut Cahyai pun tidak akan memaksa, baikkah, kalau begitu loohu akan bersihkan dahulu racun jahat yang telah kusebarkan di sekeliling mulut gua, bicara sampai di situ, si raja obat bertanan kejipun segera melangkah ke mulut gua dan membersihkan racun jahat yang telah disebarkan di situ, Kemudian teriaknya lantang, tau ke berdua, liong tau to aku kalian mengundang kamu berdua masuk ke dalam gua dalam pada itu tiong cius yang ku sedang menanti dengan hati cemas, mereka tidak tahu bagaimanakah perubahan yang telah terjadi di dalam gua mendengar seruan si raja obat tersebut, buru-buru mereka meloncat masuk ke dalam gua Terlihatlah siauling berdiri di dalam gua dengan wajah segar bugar, peristiwa ini benar dua di luar dugaan mereka, setelah tertegun kedua orang itu segera menjura dalam dua Tau aku baik, duakah kesehatanmu aku sangat baik apakah Yong sudah berubah pikiran tanya Seng Prat sambil alihkan sinar matanya ke arah si raja obat keji Lohu telah berjanji dengan siauling untuk masuk ke selat mencari sejenis obat mujarab guna mengobati putriku, entah apakah kalian berdua ada kegembiraan untuk ikut Seng Prat kembali alihkan sinar matanya ke arah siauling dan bertanya, Tau aku, benarkah yang dikatakan Tok Chiu Yong barusan kapan si Lohu pernah berbohong tegur Yokong kurang senang? Hem, sekalianpun apa yang kau ucapkan adalah kata sejujurnya, kami Tiong Chiu Siangku belum tentu mau percaya jengek tu kiu dingin Teringat bahwasannya ia masih membutuhkan bantuan kedua orang itu, Tok Chiu Yong mendahem ringan dan menahan sabar Apa yang ia ucapkan sedikit pun tidak salah terdengar siauling membenarkan Aku sudah menyanggupi tawarannya untuk pergi mencari obat dengan batas waktu dua bulan Apabila tak dapat menemukan bahan obat dua yang tersebut, batas waktu dua bulan adalah janjimu dengan putriku, dengan cepat si Raja Obat bertangan keji menukas Apabila batas waktu dua bulan sudah lewat, dan obat yang dicari belum ketemu apakah kau masih ingin menggunakan darah to aku kami untuk menolong jiwa putrimu sambung tu kiu dengan suara yang dingin Menurut pendapat lo ohu mungkin tiada harapan lagi bagi lo ohu untuk minta darah segar siauling Kenapa sebab putriku tak bisa hidup lewat dari dua bulan tu kiu tertawa dingin Sebetulnya keadaan putrimu memang patut dikasihani Sudah belasan tahun ia hidup dalam keadaan menderita seandainya ia sudah mati Yok Ong bisa melepaskan diri dari suatu ikatan beban yang sangat berat, ejeknya Air muka tok ciu Yok Ong ke atas berubah hebat Kau mengharapkan putriku cepat mati HMM, agaknya kau sudah bosan hidup teriaknya Sengpet takut tu kiu melanjutkan ejekannya dengan kata dua yang sinis sehingga mengakibatkan bentrokan berkerasan Buru-buru ia menukas Yok Ong, harap jangan marah Dalam dunia persilatan dewasa ini siapa yang tidak tahu kalau tu elo ojie paling sinis Dalam setiap perkataannya janganlah disebabkan satu persoalan kecil hingga merusak masalah besar Demi putrimu aku minta Yok Ong bisa sedikit sabarkan diri Si raja obat bertangan keji mendengus dingin Ia tidak berbicara lagi lebih jauh Terdengar tu kiu dengan suaranya yang datar dan dingin ketus berkata kembali Setelah liong tahu to aku menyanggupi kami yang jadi saudaranya tentu saja akan mengikuti to aku untuk melakukan perjalanan Aku minta saudara berdua jangan memaksakan diri HMM asal kami bisa mengikuti to aku walaupun pergi ke ujung langit Terjun ke lautan api pun merupakan suatu hal yang patut digerangkan tukas Seng Pat seraya tertawa terbahak dua Aaaai lebih baik saudara berdua jangan pergi Tapi kalau kalian ingin ikut Sioheng pun tak bisa menghalangi dari mulut orang lain Lohohu dengar kalian Tiong Chiu Siangku memelihara dua ekor anjing yang amat cerdik Entah dapatkah binatang dua itu dibawa serta mohon tok Chiu Yong Kita bawa seekor saja kapan kita hendak berangkat Bagaimana menurut pendapat to aku Seng Pat segera berpaling ke arah Xiao Ling Sebenarnya aku hendak mohon pamit lebih dahulu dari orang tuaku Tapi, Aaaai mengingat perjalanan kita kali ini sukar diramalkan Bagaimanakah nasib kita selanjutnya Aku rasa tak perlu kita ganggu mereka berdua lagi Apakah tiada persoalan yang dikerjakan lagi? Bagaimana kalau kita berangkat sekarang juga pada saat dan keadaan seperti ini Lebih baik Yong mendengarkan semua perintah dari to aku kami selatu kiu Dimanakah hanjing raksasa kalian berdua terdengar Xiao Ling bertanya Harap to aku tunggu sebentar di sini Chai Hai segera pergi mengambil anjing itu dan kemudian kita segera berangkat Tanpa menunggu jawaban lagi Seng Pat putar badan dan loncat keluar dari dalam gua Menanti Seng Pat sudah berlalu Xiao Ling segera berpaling memandang sekejap ke arah si Raja Obat bertangan keji dan ujarnya Yok Ong Tempat di mana terdapat jamur batu berusia seribu tahun itu merupakan suatu tebing curam yang dikelilingi bukit yang terjal Dari puncak bukit tergantunglah sebuah air terjun yang amat besar Dari atas puncak hingga ke dasar bukit tingginya ada ribuan tombak Bukan begitu saja bahkan dinding tebing itu tegak lurus dan penuh ditumbuhi lumut Jangan dikata sulit ditemukan letaknya Sekalipun beruntung bisa ditemukan pun sulit untuk menuruni dinding tebing tersebut Guna mengambil jamur batu yang tumbuh di sana Seandainya tempat itu letaknya sangat bahaya Secara bagaimana tempo dulu Xiao Heng bisa mendatangi tempat itu Yang kemudian berlalu pula dari sana Xiao Ling termenung sejenak Setelah melirik sekejap ke arah Tukyu Ia menjawab Secara kebetulan saja aku tiba di tempat itu Maka ia pun lantas menceritakan secara bagaimana Tiong Chiu Siangku memaksa dia untuk menyerahkan anak kunci istana terlarang Kemudian secara bagaimana ia jatuh ke dalam sungai Ditolong orang Diantar ke dalam sebuah gua yang letaknya di atas dinding tebing yang curam Dalam gua itu terdapat kakek kurus yang menahan dia untuk tinggal di situ Kemudian secara bagaimana ia bentrok dengan pemuda berbaju hijau Sehingga lari ke gua bagian belakang Terjatuh ke dalam jurang Secara kebetulan makan jamur batu dan seterusnya Letak tebing itu amat curam dan berbahaya Kemudian secara bagaimana kau bisa berlalu dari sana Tanya Yokong Kalau dibicarakan mungkin sulit dipercayai orang Kebetulan sekali ada seekor burung Raja Wali yang amat besar Datang ke situ untuk makan jamur batu Aku lantas naik ke atas punggung burung itu Dan meninggalkan dinding tebing yang curam tadi Sekalipun loohu tidak mau percaya pun Sekarang rasanya harus mempercayai juga kisahmu itu Dalam pada itu Tukiu tunduk tersipu Dua tatkala mendengar Xiaoling mengisahkan kembali pengalamannya Ketika dipaksa sampai tercebur ke dalam sungai Untuk beberapa saat lamanya ia tidak mengucapkan sepatah katapun Dewasa ini cuma ada satu jalan saja untuk mendapatkan jamur batu tersebut Terdengar Xiaoling berkata kembali Yaitu dengan menggunakan tali kita turun dari belakang gua batu tersebut Tetapi Tetapi kenapa dengan cepat Yokong bertanya Kecuali care ini Apakah tiada care lain yang lebih bagus apabila Yokong mengharap bantuan dari Chai He Untuk menemukan jamur batu berusia seribu tahun itu Lebih baik sungkanlah sedikit dalam pembicaraan tegur Xiaoling dingin Tok Chiu Yokong mendahem ringan Seandainya ku ambil darahmu Sama saja dengan aku bisa sembuhkan penyakit putriku Dengan selembar jiwamu Loohu tukar dengan petunjukmu untukmu Untuk menemukan obat mujarab tadi Apakah Loohu harus berterima kasih kepadamu Ia berseru Xiaoling merasa apa yang ia ucapkan sedikit pun tidak salah Mulutnya langsung membungkam Lama sekali ia tertegun kemudian baru berkata Perkataan Yokong sedikit pun tidak salah Hanya saja pada waktu itu Chai He sama sekali tak mengerti ilmu silat Dan selalu berbaring dalam ruang perahu Ketika dihantar masuk ke dalam gua itu pun kebanyakan lewat jalan air Hingga kini sulit bagiku untuk mengingatnya kembali Di tengah sungai Sohkeng yang dikelilingi beribu dua puncak terjal Tempat itu tentu saja letaknya di antara selat Samnia Kita bisa menyewa sebuah perahu yang dijalankan di sepanjang sungai Dengan berdiri di luar ruang perahu Kita bisa teliti tebing dua yang ada di sana Seandainya tempat itu rada mirip Kita segera mendakinya dan berusaha menemukan gua yang kau maksudkan Aku rasa memang cuma care ini saja yang bisa kita gunakan Tukiu yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa Mendadak menyela Puluhan li sekeliling kota Kui Chiu banyak tersebar Metu dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung Apabila kita melakukan perjalanan dengan bergerombol Jejak kita pasti akan diketahui oleh mereka Seandainya ada orang perkampungan Pek Hoa San Chung yang akan menyusahkan kalian Biar looh yang hadapi, kalian Tiong Chiu Siangku tak perlu ikut turun tangan Tentu saja kami bersaudara akan berpeluk tangan menonton harimau bertarung Seandainya pada waktu itu Yoong ingin mohon bantuan dari kami bersaudara Maka kita harus bicarakan dulu untung ruginya Sepanjang hidup looh tidak pernah mohon bantuan orang lain Kalian boleh berlega hati Yoong, janganlah mengunggulkan diri sendiri Lihat saja bagaimana akhirnya nanti Sementara kedua orang itu masih bersilat lidah Seng Pat telah balik kembali ke dalam gua Apakah anjing raksasa itu sudah kau bawa datang Tok Chiu Yoong segera menegur Terhadap si raja obat itu Seng Pat sama sekali tidak ambil gubris Kepada siyauling ia segera menjurah dan berkata Anjing raksasa telah siap Kami menantikan perintah dari Toako untuk berangkat Perlahan-lahan siyauling bangun berdiri dan mengajak Mari kita berangkat berjalan keluar dari gua Mendadak ia berhenti dan ujarnya kembali Tidak bisa jadi membiarkan orang tuaku tetap berada di tengah bukit ini Bukan suatu keruk yang bagus Sumaheng serta Kim Lan Giyok Lan belum tentu sanggup melindungi keselamatan kedua orang tua itu Tentang soal ini Toako boleh berlegah hati Seng Pat tersenyum Di bawah perlindungan para jagoi yang dipimpin Xiang Huiye Kedua orang tua itu sudah diantar ke tempat yang lebih aman Mereka telah diantar kemana Seng Pat melirik sekejap ke arah Tok Chiu Yoong Kemudian tertawa terbahak dua Maksud jahat untuk mencelakai orang boleh ada Pikiran waspadat tak boleh tidak ada Toako boleh berlegah hati Tempat itu pokoknya aman sekali Tok Chiu Yoong mendengus dingin Ia bopong tubuh putrinya dan berlalu lebih dahulu dari sana dengan langkah lebar Seng Pat bersuit rendah Dari balik semak belukar meloncat keluar seekor anjing besar berwarna hitam yang segera mengikuti di belakang tubuh si Epoa emas itu Demikianlah di bawah pimpinan si Raja Obat bertangan keji mereka telah tiba di mulut lembah Mendadak ia berhenti dan berkata Walaupun loohu tidak takut dengan orang dua dari perkampungan Pek Hoa San Chung Namun apabila jejakku diketahui oleh mereka tentu akan dilaporkan ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Saya umpama Sen Bok Hang sampai melakukan pengejaran sendiri Keadaan jadi rada repot Lebih baik kita melakukan perjalanan setelah malam tiba nanti Apakah Yok Ong amat jari terhadap Sen Bok Hang jengek Tok Chiu? Loohu dengan dia telah mengikatkan diri jadi saudara angkat Kenapa aku harus jari kepadanya? Tok Chiu masih ada maksud menyindir si Raja Obat tersebut Namun kena dibentak Xiao Ling sehingga ia segera membungkam Dalam pada itu Seng Pe telah mengambil keluar langsung kering dari sakunya Lalu dibagikan kepada beberapa orang itu Dari dalam sakunya Tok Chiu Yok Ong pun ambil keluar sebuah botol porselen Ia ambil dua butir pil tersebut dan dengan sangat hati dua sekali dimasukkan ke dalam mulut putrinya Menyaksikan cintanya Yok Ong terhadap putrinya Diam dua Xiao Ling menghela napas panjang pikirnya Ia memiliki ilmu racun yang tiada tandingannya di kolong langit Seandainya ia tidak mempunyai seorang putri berpenyakitan yang mengurangi ambisinya untuk menjadi jagoan Mungkin banyak peristiwa besar yang telah ia lakukan Kejahatannya mungkin tidak berada di bawah Sen Bok Hang Setelah duduk mengatur pernapasan beberapa saat lamanya Kentongan pertama pun telah tiba dan saat itulah mereka melakukan perjalanan kembali Di bawah penciuman Seng Anjing yang tajam Sepanjang perjalanan mereka berhasil melepaskan diri dari pengawasan orang dua perkampungan Pek Hoa San Chung Dan tiba di tepi sungai pada kentongan keempat Awan mendung menutupi seluruh angkasa cuaca gelap gulita hingga sulit untuk melihat lima jari sendiri yang terdengar Hanyalah gulungan ombak yang memecah tepian Tidak nampak cahaya lampu barang sedikit pun jua Malam gelap angin kencang Sebuah perahu nelayam pun tidak nampak Agaknya kita harus menunggu sampai Fajar menyingsing Gumam Tukiu dengan nada dingin Sedetik lebih lama kita harus menunggu Berarti sedetik pula harapan toakumu untuk hidup berkurang kata Yok Ong Seng Pat mendehem ringan Tiba-tiba ia bertanya Yok Ong, bagaimana dengan ilmu merenangmu Loohu tidak kenal ilmu dalam air kita beberapa ekor itik daratan Apabila sampai berjumpa dengan perahu penyamun Bukankah bakal runyam dan berabeh apabila keadaan tidak beres Loohu akan turun tangan meracuni mereka lebih dahulu Chaihae akan pergi adu untung Seng Pat segera bangun berdiri Coba akan ku cari sebuah perahu penumpang yang suka mengangkut kita beberapa orang Seraya berkata ia lantas berlalu dari situ Kurang lebih setengah jam kemudian Seng Pat muncul kembali dengan tergesa dua Chaihae telah berhasil mendapatkan perahu penumpang yang suka mengangkut kita menuju ke Selat Semniye Ayoh cepat naik ke dalam perahu Tok Chiu Yong menggendong tubuh putrinya dengan mengikut di belakang Seng Pat berjalan di sepanjang tepi sungai Kurang lebih 7-8 li kemudian tidak akan salah lagi mereka menjumpai sebuah perahu dengan dua tiang layar berlabuh di tepi sungai Suasana dalam perahu itu gelap gulita tidak nampak sedikit cahaya lampu pun Seng Pat segera melompat dulu ke dalam geladak perahu dan langsung masuk ke dalam ruangan Siauling, Tok Chiu, Yok Ong sekalian mengikuti dari belakang Tok Chiu membuat obor, tatkala cahaya menerangi ruang perahu tersebut tampaklah di atas lantai bergelimpangan 7-8 sosok tubuh manusia Sebetulnya apa yang telah terjadi tegur Siauling dengan sepasang alis berkerut Orang dua yang menggeletak di lantai perahu semuanya adalah anak buah dalam perahu itu Sahut Seng Pat sambil tertawa Tatkala aku tiba di sini, mereka sedang berkumpul dalam ruangan sambil berjudi Aku tawarkan mereka untuk mengangkut kita menuju ke Selat Semniye, namun ditolak oleh mereka Mengingat keadaan yang mendesak terpaksa Sai Ute totok jalan darah mereka kemudian datang mohon petunjuk to aku Siauling menghela napas panjang, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun akhirnya ia batalkan maksud tersebut Sebaliknya si Raja Obat bertangan keji segera menunjukkan jempolnya sambil berseru Kecerdikan Seng Heng, benar dua membuat Siau Teh merasa sangat kagum apabila bukan disebabkan to aku kami Aku orang Sih Seng tak akan sudi melakukan perbuatan semacam ini Jengek si Sipo Amas Telapak kanannya diayun berulang kali jalan darah para pelaut yang ada dalam ruangan pun segera bebas semua Tok Chiu Yok Ong yang kebentur pada batunya merasa mendongkol sekali Sambil membopong putrinya ia duduk di sudut ruangan, mulutnya bungkam dalam seribu bahasa Tuk Chiu menyulut lilin yang ada di atas meja Lalu dari sakunya ambil keluar sekeping uang emas serta dua butir mutiara yang segera diletakkan di atas meja Katanya dingin, kalian ada orang dua yang sering hilir mudik di pelabuhan Dalam kelopak matuk kalian tentu tidak dimasuki pasir, uang emas serta mutiara ini boleh kalian terima Asal saat ini juga jalankan perau dan hantar kami ke sungai Sohkeng Menyaksikan dua butir mutiara itu besarnya seperti matuk kancing Para pelaut itu tertegun dan berdiri melongot, mereka tidak menyangka bakal ketibaan rejeki Seorang lelaki berusia 40 tahunan segera bertanya setelah melirik sekejap ke arah mutiara tersebut Apakah kalian hendak menuju ke Selat Samnia? Apakah anda adalah pemilik perau ini? Hamba adalah Syusun Ada urusan apa silahkan toh ayah segera berlayar Malam ini sangat gelap dan angin berhembus kencang Ombak menggulung sangat tinggi Sebenarnya sukar bagi kami untuk menjalankan perahu Namun apabila toh ayah memang inginkan demikian hamba sekalian akan jual nyawa bagimu Setelah merande sejenak, segera teriaknya Bocah-bocah sekalian, pasang layar tarik jangkar dan kita segera berlayar Para pelaut mengiakan dan segera lari keluar dari ruangan untuk melakukan tugasnya masing-masing Terdengar suara seruan saling sahut menyahut berkumandang memecahkan kesunyian Perahu itu perlahan-lahan meninggalkan pantai dan berlayar mengikuti hembusan angin Setelah perahu berlayar, Xiaoling memandang sekejap ke arah Tok Chiu Yok Ong lalu berkata Yok Ong harap Kasuka meletakkan putrimu ke atas pembaringan Biarlah ia tidur dengan nyenyak Tok Chiu Yok Ong memandang sekejap ke arah Xiaoling lalu menghela nafas panjang Ia menurut dan membaringkan tubuh putrinya ke atas pembaringan kayu yang tersedia di dalam ruang perahu Perahu yang mereka tumpangi merupakan perahu besar dengan serasang layar Lagi pula rut yang biasa mereka layari adalah Selat Semnia Dengan pengalaman yang dimiliki pelaut dua inilah walaupun berada di tengah malam buta yang berombak besar Perahu mereka bisa berlayar dengan tenangnya Perlahan-lahan Xiaoling berjalan keluar dari ruang perahu Berdiri di geladak memandang ke tempat kejauhan Tampaklah cahaya terang mulai muncul di ufuk timur menandakan Fajar telah menyingsing Jaya masuk dan beristirahatlah di dalam Chiusun buru-buru datang menghampiri Hembusan angin masih kencang dan gulungan ombak masih menghebat Kau harus segera berdiri yang mantap Kalau tidak, waah bisa berabeloo Tak usah kau khawatirkan sahut Xiaoling sambil tersenyum Chai He ingin menyaksikan pemandangan Fajar menyingsing dari atas sungai Chiusun Masih ingin mengucapkan sesuatu lagi Namun keburu ditukas Tukiu dengan adanya yang dingin Tak usah kau cemaskan Lebih baik janganlah campuri urusan orang lain Raut wajah Tukiu yang hijau membesi sangat menakutkan sekali bagi yang memandang Kena dibentak Chiusun pemilik perahu itu tak berani banyak bicara lagi Buru-buru ia berjalan ke belakang buritan dan mengawasi anak buahnya bekerja Berdiri di atas gelada Xiaoling alihkan sinar matanya mengawasi empat penjuru Ia berharap dari pemandangan yang terbentang di depan mati saat ini bisa mengenang kembali peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun berselang Tampak ombak di tengah sungai saling gulung-menggulung Di samping riak yang memecah tak kala membentur tubuh perahu sulit baginya untuk mengingat kembali perjalanan yang pernah ia lakukan pada masa silam Tak kuasa lagi si anak muda itu menghela napas panjang dan kembali ke dalam ruang perahu Ia mengatakan gua batu tersebut terletak di antara selat Samnia Hal itu hanyalah menurut dugaannya bagaimana yang sebenarnya ia sendiri tak berani ambil keputusan Perahu bergerak menentang ombak Walaupun rada lambat namun arah yang dituju adalah jalan air menuju ke selat Samnia Xiao Ling duduk di tepi jendela sambil memandang ombak yang saling berkejaran Hatinya bimbang dan kacau bagaikan naik turunnya ombak di tengah sungai Teringat bahwa perjalanannya ini masih sulit diramalkan Untung ruginya, ia merasa sedih sekali Tengah hari telah tiba, pemilik perahu masuk ke dalam ruang perahu menghidangkan makan siang yang terdiri dari daging serta arak Hidangannya rata dua amat lezat Tok Chiu Yong yang sangat menguatirkan keselamatan putrinya yang lemah Pada saat ini tak tahan untuk berseru kepada Chiu Sun Hei, sampai kapan kita baru akan memasuki selat Samnia Sendainya Elo Otiannia memberikan perjalanan yang lancar buat kita semua Sebelum matahari terbenam nanti kita sudah akan memasuki daerah selat itu Tapi seandainya hembusan angin tetap mengencang dan kita harus bergerak menentang arus Mungkin besok malam baru akan tiba Sepasang lengan loohu mempunyai tenaga sakti seberat ribuan kati Entah dapatkah ku bantu kalian semua agar perahu ini bisa bergerak lebih cepat Kami tidak berani merepotkan kau orang tua loohu bukan ada maksud untuk membantu kalian semua Tetapi berhubung tubuh putriku terlalu lemah Ia tidak kuat untuk merasakan penderitaan yang terlalu panjang di atas perahu yang terombang ambing oleh ombak Oh oh oh, kiranya begitu, jadi bisa dipakai tidak kendati tenaga kau orang tua lebih besar pun Percuma saja sebab kau orang tua tidak akan berhasil melawan kekuatan alam Kalau begitu loohu tak bisa membantu kalian sedikit pun tidak salah Lebih baik kau orang tua beristirahat di dalam ruang perahu saja Selesai berkata, pemilik perahu Syu Chiu itu buru-buru keluar dari ruang perahu Kurang lebih satu jam kemudian, mendadak terlihat Chiu Sun muncul kembali di dalam ruang perahu dengan wajah penuh senyuman Kepada Tok Chiu Yokong katanya, kau orang tua boleh legakan hati Hembusan angin mendadak terjadi perubahan besar Mungkin malam hari ini juga kita bisa sampai di mulut selat Apakah kita tak dapat memasuki selat tersebut pada malam ini Ini juga tidak bisa, perjalanan di sekitar selat semnia amat berbahaya Bukan saja di mana dua terdapat dasar sungai yang cetek, batu cadas pun tersebar di mana dua Kendati hamba hapal sekali dengan perjalanan air di sekitar sana Namun tidak berani untuk menempuh bahaya melakukan perjalanan pada malam hari HMMM apabila putriku yang lemah tak dapat menahan siksaan dalam perjalanan perahu yang panjang Awas, jangan harap kalian bisa hidup lebih lama Chiu Sun tertegun, diam-diam ia mengundurkan diri dari ruang perahu Arah hembusan angin telah berubah Perahu pun bergerak dengan dorongan angin Sebelum Seng Surya turun gunung mereka sudah tiba di mulut selat yang tersohor Pada saat itulah Chiu Sun berseru lantang, bocah dua sekalian, gulung layar dan turunkan jangkar Malam itu mereka menginap semalam di luar selat semnia Keesokan harinya pagi dua sekali si raja obat bertangan keji telah memerintahkan pemilik perahu itu untuk melanjutkan perjalanan memasuki selat Chiu Sun tak berani membangkang, perahu pun bergerak kembali memasuki mulut selat Tampak jalan air yang mereka tempuh makin lama semakin bahaya Aliran sungai amat deras dan batu cadas yang besar dan tajam berserakan di mana dua Dua belah samping jalan air itu adalah dinding bukit yang tinggi, curam dan terjal Si raja obat bertangan keji serta siauling berdiri berjajar di depan geladak, memandang dinding tebing yang terbentang sepanjang perjalanan Si orang tua itu tiada hentinya bertanya kepada siauling di mana letak gua batu tersebut Walaupun siauling mempunyai sepasang metu yang tajam, namun untuk sesaat itu pun tak sanggup untuk menemukan letak gua batu itu Ia cuma bisa mengandalkan sedikit ingatannya dalam benak untuk bergerak lebih jauh Walaupun tiada keyakinan namun ia berusaha terus untuk mengingat duanya kembali Sehari telah lewat dengan cepatnya, senja hari pun menjelang tiba Chiu Sun tidak berani menempuh bahaya di tengah kegelapan malam Kembali ia mencari suatu tempat yang beraliran air adat tenang untuk buang sauh di sana Dalam keadaan seperti ini, walaupun si raja obat bertangan keji merasa amat gelisah Namun ia pun tak bisa berbuat lain kecuali bersabar Siauling sendiri walaupun tidak buka suara rasa gelisah yang bergolak dalam hatinya jauh melebih Tok Chiu Yong, sambil berdiri di ujung perahu ia putar otak tiada hentinya Haruslah diketahui, tatkala lima tahun berselang Siauling dihantar masuk ke dalam gua batu yang misterius oleh seseorang Tubuhnya amat lemah dan berpenyakitan, selama itu ia berbaring terus di dalam ruang perahu Menanti orang itu menghentikan perahunya dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki Ia baru dapat melihat sejenak keadaan sekitar tempat itu kendati begitu kejadian yang sudah lewat lama Mana sanggup ia ingat kembali? Sementara ia masih merasa gelisah, mendadak terdengar suara dayung menyampok air sebuah sampan kecil berkelebat lewat dari sisi perahu mereka meluncur ke depan Walaupun di tengah kegelapan malam, Siauling sempat menyaksikan orang yang berada di atas sampan kecil itu adalah seorang lelaki yang memakai caping lebar dengan baju jas hujan Pada jenggotnya memelihara jenggot kambing yang panjang Hatinya segera bergerak Bukankah manusia macam inilah yang menghantar aku datang kemari pada lima tahun berselang pikirnya Kenangan lama segera berkelebat dalam benaknya, ia merasa sampan kecil itu persis seperti sampan yang pernah mereka tumpangi pada beberapa tahun berselang Sungguh cepat gerakan sampan kecil itu, tatkala Siauling masih berpikir sampan kecil tadi sudah berada puluhan tombak dari sisi perahunya Siauling merasa kesempatan baik ini tak boleh dibuang saja, tanpa berpikir panjang lagi ia anjotkan badannya melayang ke arah sampan kecil itu Tok Chiu Yong yang sedang menjaga putrinya dalam ruang perahu, kendati ia ada di dalam Sepasang matanya terus-menerus mengawasi gerak-gerik Siauling, ia khawatir si anak muda itu secara mendadak melarikan diri Kini menjumpai ia meloncat ke tengah udara meninggalkan perahu, hatinya jadi sangat gelalisah tanpa banyak bicara lagi tubuhnya pun berkelebat menerjang keluar dari ruang perahu Di mana sinar matanya memandang, tampaklah Siauling sedang melayang ke arah sebuah sampan kecil yang sedang bergerak cepat ke arah depan Ia segera menghempos tenaga dan ikut mengejar ke depan Tindak tanduk si Raja Obat bertangan ke jiang secara mendadak ini dengan cepat memancing perhatian dari Tiong Chiu Siangku Mereka berdua pun buru-buru lari keluar dari ruang perahu Dalam pada itu Siauling serta Tok Chiu Yok Ong telah melayang ke atas sampan kecil sedangkan sampan kecil itu sudah berada 3-4 tombak dari perahu besar yang mereka tumpangi Bercerita tentang Siauling tatkala tubuhnya sedang melayang ke atas sampan kecil, si kakek tua berbaju rumput kering itu waspada sekali, mendadak tangan kanannya dibalik melancarkan sebuah babatan Segulung angin pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke arah depan Siauling tahu apabila ia bersikeras menyambut datangnya serangan tersebut niscaya tubuhnya akan dipaksa tercebur ke dalam sungai Segera ia mengempos tenaga ia melayang ke angkasa dan menyingkir tiga depa ke samping Segulung angin pukulan segera menyambar lewat sisinya Ambil kesempatan itulah ia segera melayang ke atas sampan kecil itu Ilmu kepandayan yang amat bagus puji si kakek tua itu sedikit pun tidak menunjukkan rasa jari Dengan tangan kiri menggerakkan dayungnya untuk menahan seng sampan kecil Jangan sampai bergerak mengikuti aliran sungai, telapak kanannya membali Dengan menggunakan sebuah bambu panjang ia sapu tubuh musuhnya memakai jurus hengsau ciamkim atau menyapu rontok selaksa prajurit Setelah sepasang kaki siauling menginjak di atas sampan, nyalinya semakin besar Kaki kanan diangkat lantas ditekuk dan menghantam tubuh kakek tua itu Sementara telapak kirinya diiringi segelung angin pukulan yang dasyat didorong keluar Semakin dekat ia menerjang ke muka, makin kecil tenaga serangan dari bambu panjang itu Tatkala bambu tadi mendekati tubuhnya siauling telah tiba kurang lebih dua Dipada sisi kakek tua itu, tubuhnya segera mundur sempoyongan termakan tenaga dorongan siauling Pada saat itulah, Tok Chiu Yong dengan menggunakan kesempatan tersebut telah melayang pula ke atas sampan Tegurnya dingin, siauling, kawakan melarikan diri tangan kanan siauling Laksana kilat mencengkeram bambu panjang pihak lawan Tidak sempat menjawab teguran dari yok ong lagi Buru-buru serunya kepada kakek tua berbaju rumput kering tadi Heng tai, chai hai ada urusan hendak ditunjukkan kepada dirimu dari kecepatan siauling dalam mencengkeram bambu panjangnya tadi Si kakek tua itu sadar bahwa ia telah berjumpa dengan musuh tangguh sambil meloncat bangun hardiknya dingin Ada urusan apa aliran sungai terlalu deras, tidak leluasa bagi kita berdua untuk bercakap-cakap dalam keadaan seperti ini Dapatkan Heng tai menjalankan sampan kecilmu ke tempat yang lebih aman Kemudian baru kita berbicara lebih jauh selama ini Tok Chiu Yong selalu berdiri di belakang siauling dengan tangan kanan menggenggam racun Sepasang matanya mengawasi gerak-gerik si anak muda itu tajam Asal siauling ada maksud melarikan diri, ia segera akan melepaskan racun Dengan sepasang mati yang tajam si kakek tua bercaping lebar tadi mengawasi wajah siauling beberapa saat Ketika ia merasa bahwa dirinya tidak kenal dengan seng anak muda yang berada di hadapannya, ia merasa tercengang Kita tidak pernah saling mengenal serunya dengan sepasang alis berkerut Chai Hai sama sekali tidak ada maksud jahat Harap Heng tai suka menenangkan sampanmu terlebih dahulu Kemudian kita bicara lebih jauh Heeh, heeh, sekalipun kau punya maksud jahat Aku pun tidak akan takut jengek seng kakek tua tadi sambil tertawa dingin Sepasang tangannya menggerakkan dayung dan menghentikan sampan kecil itu pada aliran sungai yang rada tenang Lalu terusnya, siapakah anda ada urusan apa seandainya daya ingat Chai Hai tidak salah Kecuali sampan kecil milih Heng tai ini semestinya masih ada surang rekan lagi Kata siauling seraya mengawasi sekejap keadaan di empat penjuru Sebenarnya siapakah anda tegur kakek tua itu tidak sabaran Kalau anda cuma mengajukan kata dua yang tak berverguna kepada diri Chai Hai Jangan salahkan kalau Chai Hai tidak akan berlaku Sungkan dua lagi, siauling tertawa Lima tahun berselang kita pernah saling berjumpa muka Atas bantuan anda serta rekan anda itulah aku berhasil kalian selamatkan dari dasar sungai Si kakek tua itu mengawasi siauling dari atas hingga ke bawah Namun dengan cepat ia mengjeleng kembali Chai Hai sudah tidak ingat lagi katanya Heng tai masih belum dapat mengingatnya kembali Tidak ingat haruslah diketahui lima tahun berselang perawakan tubuh siauling kecil lagi kurus Dan lama berpenyakitan Sedangkan kini ia tumbuh jadi dewasa dengan badan yang kekar dan gagah Sekalipun benak si kakek tua ini dibelah pun belum tentu ia dapat mengingatnya kembali Siauling berpaling memandang sekejap ke arah si raja obat bertangan keji Kemudian ujarnya kepada si kakek tua itu Lima tahun berselang Setelah anda serta teman anda menolong Chai Hai dari sungai Kalian telah membawa aku ke dalam sebuah gua yang dihuni oleh seorang kakek tua yang menderita sakit Orang itu berdiam dalam sebuah gua yang letaknya jauh di atas tebing bukit Kecuali itu kalian seringkali menawan bocah dua berusia belasan tahun untuk dikirim kemari Ucapan Chai Hai ini tentu bisa anda pahami bukan? Sepasang matu orang itu berkedip Ia memandang kembali si raja sekejap kemudian menjawab Tidak salah, lima tahun berselang benar dua pernah terjadi peristiwa ini Seandainya orang itu adalah kau maka kau pastilah Siauling bukan sedikit pun tidak salah Chai Hai memang Siauling adanya Si kakek tua itu menarik napas panjang Bukankah kau telah mati terjatuh ke dalam jurang tanyanya Siauling tidak ingin menceritakan kisah yang sebenarnya Maka ia menyahut sekenanya Chai Hai belum ditakdirkan untuk mati Secara kebetulan saja jiwaku berhasil diselamatkan orang Pada saat ini dunia persilatan sedang digemparkan oleh nama Siauling Aku rasa orang itu pastilah anda bukan peduli siapapun yang mengungkap persoalan ini Siauling tentu merasakan serba salah dan sulit untuk memberi penjelasan Maka ia berkata Dewasa ini banyak orang yang punya nama kembar Mungkin saja orang itu adalah Siauling yang lain Si kakek tua itu mendengus dingin Benarkah anda adalah Siauling atau bukan? Chai Hai tidak ingin bertanya lebih jauh Entah apa maksudmu datang kemari dengan membawa Serta begitu banyak orang Aku tak boleh membocorkan niat kami untuk mengambil jamur batu berusia seribu tahun Yang pikir si anak muda itu Lebih baik kurangi saja pembicaraan yang tak berverguna dengan dirinya Segera ia berkata Pertama Chai Hai ingin mengenang kembali kejadian masa lampau Kedua aku ingin menyambangi si kakek tua yang berpenyakitan itu sekalian Mengucapkan terima kasih kepadanya Seandainya kau benar dua bermaksud demikian Datanglah seorang diri kan sudah cukup Mengapa kau bawa serta orang yang begitu banyak jengek si kakek tua itu sambil tertawa dingin Habis berkata sinar matanya beralih memandang sekejap ke arah sepasang pedagang dari Tiong Chiu yang berdiri di ujung geladak Walaupun Chai Hai datang bersama beberapa orang sahabat Namun kami tidak mengandung maksud jahat Tidak bisa Tok Chiu Yong yang selama ini membungkam diri mendadak berseru dengan nada yang dingin Siapa bilang tidak bisa bisa juga harus bisa tak bisa pun harus bisa Siapa kau bentak kakek tua itu Lohu adalah si raja obat bertangan keji Mendadak telapaknya berkelebat ke depan mencengkeram tubuh si kakek tua itu Dengan suatu serangan kilat Si kakek tua itu tidak jadi gugup Ia mundur sambil silangkan bambu panjangnya di depan dada Tok Chiu Yong serunya sudah lama Chai Hai dengar akan kehebatanmu menggunakan racun yang dikatakan tiada tandingan di kolong langit Sungguh beruntung kita bisa berjumpa muka pada ini hari Si raja obat bertangan keji tertawa hambar Kau sudah terkena racun dari Lohu serunya Mula dua kakek itu tampak tertegun Kemudian tertawa hambar pula Apakah Yok Ong hendak menggertak deriku HMM? Kalau kau tidak percaya silahkan kerahkan hawa murnimu untuk mencoba Orang itu menurut dan salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan Sedikit pun tidak salah ia temukan dalam badannya menunjukkan tanda-tanda keracunan Wajahnya segera berubah hebat Nama besar menggunakan racun benar dua bukan nama kosong Belaka ia putar badan dan siap terjun ke dalam sungai Heng Tai, tunggu sebentar buru-buru siauling berseru Seandainya lima tahun berselang aku tidak menolong dirimu dari dalam sungai ini Ini hari aku tidak akan menderita keracunan di tangan orang itu teriak kakek tadi dengan penuh kegusaran Tok Chiu Yong mendengus dingin Bukan saja Lo Ohu memiliki ilmu melepaskan racun yang tiada tandingannya di kolong langit Lo Ohu pun mempunyai kepandayan untuk menguasai sifat serta daya kerja suatu jenis racun Pada saat ini tubuhmu sudah keracunan Bukan saja sifat racun tadi amat ganas Bahkan termasuk jenis yang paling ganas di antara racun-racun yang Lo Ohu miliki Setelah daya kerja racun itu mulai menunjukkan reaksinya Seluruh tubuhmu akan berkerut Setelah merasakan siksaan hebat selama 3 hari 3 malam ajalmu baru tiba Ia merandek sejenak kemudian tambahnya Orang yang terkena racun jenis ini paling takut dengan air Apabila tubuhmu tergenang oleh air dingin maka racun dalam tubuhmu akan segera bekerja Berendam di dalam air bisa mengakibatkan racun dalam tubuh mulai bekerja Chai Hei merasa rada sangsi kata kakek itu sambil mengelus jenggot kambingnya Walaupun ia bicara tidak percaya namun sikap si kakek tua tersebut benar dua tidak berani terjun ke dalam air lagi Sebab ia percaya dengan kemampuan si raja obat bertangan keji yang sudah tersohor akan kelihayan serta kekejamannya Selama hidup loohu tidak pernah bicara bohong Mau percaya atau tidak terserah kepadamu si yaoling yang ikut menyaksikan kejadian itu Merasa sangat tidak senang hati dengan perubahan si raja obat itu Terdengar ia menegur Yuk ong, sebenarnya apa maksudmu melepaskan racun melukai dirinya Apabila aku tidak melepaskan racun keji ke dalam tubuhnya Mungkin pada saat ini ia sudah loncat ke dalam air dan melarikan diri Chai Hei membawa serta diri Yuk ong datang kemari adalah bermaksud mencari obat Aku toh tidak suruh kau melukai orang cari permusuhan perbuatanmu ini Tok Chiu Yuk ong tahu kata dua selanjutnya Dari si anak muda ini pasti tidak enak didengar Buru-buru ia menukas Loohu cuma bermaksud menghalangi niatnya untuk melarikan diri belaka Aku sama sekali tiada maksud lain Mendadak dari sakunya ia ambil keluar sebutir obat penawar Dan dilemparkan ke arah si kakek tua itu sambil berkata Sambut obat penawar ini dan cepat telan maka racun dalam tubuhmu segera akan punah Orang itu tidak banyak bicara Ia sambut obat penawar tadi dan segera dimasukkan ke dalam mulut Pejamkan matu dan atur pernapasan suara Yuk ong berkumandang kembali Rupanya orang itu sudah dibikin dijeri oleh kehebatan Tok Chiu Yuk dalam menggunakan racun Ternyata ia menurut dan segera pejamkan matu untuk mengatur pernapasan Pada saat itulah dalam ilmu menyampaikan suara Tok Chiu Yuk berbisik kepada Xiao Ling Mumpung ia sedang pejamkan matanya Cepatlah totok jalan darahnya dengan dingin Xiao Ling melirik sekejap ke arah si raja obat bertangan keji Tubuhnya tetap tak berkutik Pada saat ini rasa kagum Tok Chiu Yuk ong terhadap kegagahan Serta kejujuran Xiao Ling telah makin menebal Melihat si anak muda itu tidak menggubris ucapannya ia tertawariku Namun mulutnya segera membungkam dalam seribu bahasa Setelah mengatur pernapasan beberapa saat lamanya Si kakek tua itu pun perlahan-lahan membuka matanya kembali Setelah menandang sekejap ke arah Xiao Ling Serta si raja obat bertangan keji bibirnya bergerak Seperti mau mengucapkan sesuatu Namun dengan cepat Xiao Ling telah berkata lebih dulu Apakah racun yang bersarang di tubuh hengtai telah bebas sama sekali Racun yang bersarang di tubuhnya adalah racun yang loohu lepaskan Kemudian obat penawar yang ia telah pun Obat penawarku tentu saja racun yang bersarang di tubuhnya Telah punah sama sekali sambung yong dengan cepat Sedangkan si kakek tua itu mengangguk Agaknya sudah punah sama sekali Bagus sekali seru Xiao Ling 5 tahun berselang Anda telah menyelamatkan selembar jiwaku dari dasar sungai Namun hingga kini Xiao Teh belum pernah menanyakan nama dari hengtai Entah sukakah Anda memberitahukan namamu Chai Hai adalah Song Peo Kiranya Song Heng Chai Hai ada satu urusan Entah dapatkah Anda menolongnya Harus dilihat dulu persoalan Apakah itu 5 tahun berselang setelah Xiao Teh berhasil Kalian tolong dan dihantar ke dalam gua batu itu Hingga kini kenangan lama telah terhapus sama sekali dari benaku Entah sudikah kiranya Song Heng mengantar kami ke situ Lebih baik membawa kami semua Tok Chiu Yong menambahkan dari samping Seandainya Song Heng Sudi membawa serta kami semua Hal ini tentu saja kebenaran sekali Tetapi apabila kau punya kesulitan Xiao Teh pun tidak akan memaksa Song Peo termenung sejenak Setelah itu ia menjawab Tabiat Kong Chuk kami kurang baik Sekalipun Cui sekalian tidak bermaksud jahat Apabila kunjungan kalian tiba secara mendadak mungkin bisa membangkitkan kegusarannya Apabila ia berani bersikap kurang ajar terhadap diri loho sekalian Akanku suruh dia merasakan pula bagaimanakah kalau badan keracunan sambung Yong cepat Xiao Ling melirik sekejap ke arah si Raja Obat bertangan keji Kemudian bertanya Bagaimana menurut pendapat Song Heng Seandainya kehadiran Xiao Heng memang tiada maksud jahat Xiao Teh sih mempunyai satu kera untuk digunakan Harap Song Heng suka memberi petunjuk Aku minta Cui sekalian menanti beberapa waktu di dalam perahu Cai Hai akan pergi melaporkan kunjungan kalian kepada Kong Chuk kami lebih dahulu Kemudian Cui sekalian baru datang ke situ Apabila kau telah pergi lantas tidak kembali lagi Kemanakah kami harus pergi mencari dirimu selayong Setelah Cai Hai menyanggupi Tidak akan kuingkari janji dengan tidak munculkan diri kembali Seandainya Kong Chuk kalian tidak mengijankan Song Peo termenung lagi beberapa waktu Lalu menjawab Seandainya memang demikian halnya Cai Hai pun tak bisa berbuat lain Seandainya Kong Chuk kami tidak mau menerima kunjungan kalian Cai Hai akan datang kemari untuk memberitahukan penolakan tersebut kepada Cui sekalian Mendadak Xiao Ling teringat kembali akan si kakek kurus kering yang berpenyakitan itu Bukankan di dalam gua masih ada seorang kakek tua yang berpenyakitan? Tanyanya Song Peo menghela nafas panjang Dia adalah majikan tua kami Tahun berselang beliau telah menghembuskan napasnya yang terakhir mendengar kabar ini Xiao Ling pun ikut menghela nafas sedih Pikirnya, lima tahun berselang tak kala aku diantar masuk ke dalam gua itu Hanya si orang tua itu saja bersikap baik kepadaku Sebenarnya aku ada maksud memberikan beberapa potong jamur batu berusia seribu tahun apabila berhasil ku dapatkan nanti agar penyakitnya bisa sembuh Sungguh tak nyana ia sudah keburu mati lebih dulu Terdengar Song Peo berkata kembali Sejak majikan tua menghembuskan napasnya yang terakhir Kongcu lah yang meneruskan jabatan majikan tua Kongcu yang kaku maksudkan apakah si pemuda berbaju hijau yang pernah ku jumpai lima tahun berselang itu Majikan tua kami cuma punya seorang putra tunggal belaka Seandainya kau pernah bertemu, aku rasa tidak bakal salah lagi Saya umpama kata aku sekalian melepaskan kau pulang Tapi kemudian kau ditahan oleh Kongcu kalian dan tidak membiarkan kau datang kemari Bagaimana jadinya? Kalau sampai terjadi begitu keadaan lah yang memaksa aku tak berkutik Namun menurut pendapat Cai Hai hal ini tak mungkin terjadi Walaupun begitu, tetapi kami sekalian pun mau tak mau harus bikin persiapan Cai Hai sih punya satu kerok yang sempurna dan sama dua tidak merasa dirugikan Apakah caramu itu kami sekalian mengikuti di belakangmu mendatangi gua batu tadi Dan bersembunyi di tempat kegelapan Song Heng boleh masuk untuk melaporkan kunjungan kami terlebih dahulu kepada Kongcu kalian Apabila ia sudi menyambut kedatangan kami Tentu saja kami akan menyambangi dirinya dengan peraturan dunia persilatan Tetapi seandainya ia tak mau menyambut kedatangan kami Maka kami pun tidak berani merepotkan diri Song Heng lagi Setengah jam kemudian kami sekalian bisa mendatangi sendiri gua batu tersebut Tentang soal ini, aku rasa kurang leluasa Apabila terlalu bagimu berarti mengurangi satu bagian kesempatan bagi kami untuk menang tukas Tok Chiu Yong Menurut pendapat Lohu, lebih baik kerjakan saja persoalan ini Menurut Kera, tersebut Apabila kau tidak setuju Terpaksa kami akan menggunakan kekerasan Diam dua Song Peo berpikir dalam hati Entah orang ini telah belajar silat dari siapa dahulu Badannya lemah dan menderita penyakit parah Sekarang penyakitnya telah sembuh Bahkan memikili pula serangkaian ilmu silat yang maha dasyat Terdengar Xiao Ling berkata Pada saat ini waktu berharga bagaikan emas Aku minta Anda pun jangan mengulur waktu lebih jauh Mendadak Song Peo menggertak gigi dan berkata Apabila Cai Ha tidak berhasil mendapatkan persetujuan dari Kong Cu Silahkan Cui sekalian masuk sendiri ke dalam gua batu untuk berjumpa dengan Kong Cu kami Kalau memang demikian adanya Terpaksa kami harus merepotkan diri Song Heng Si Raja Obat bertangan keji Segera membopong putrinya Sambil memandang Bukit Karang yang menjulang tinggi ke angkasa Katanya, dapatkah kau jalankan sampan kecil ini Ketepian Song Peo menggerakkan dayungnya Menjalankan sampan kecil menuju ke tepi sungai Xiao Ling pun mengundang datang Tiong Chiu Siang Ku Kemudian bersama dua naik ke daratan dan langsung mendaki Bukit Karang Dinding tebing tersebut bukan saja tegak lurus Bahkan curam sekali Para jago harus menggunakan tangan serta kakinya baru bisa mendaki ke atas Si Raja Obat bertangan keji harus menggendong putrinya Tak mungkin baginya mendaki dengan bantuan sepasang telapak Maka Xiao Ling pun dengan menggunakan seutas tali menarik tubuh Hyok Ong naik ke atas Seng Pet mengikuti terus di belakang Song Peo secara diam Dua ia mengawasi gerak-geriknya Tatkala mereka sudah mendaki hampir seratus tombak tingginya dari permukaan tanah Tibalah rombongan tersebut di sebuah jalan gunung yang kecil Pada saat itulah Song Peo berpaling memandang sekejap ke arah Xiao Ling sekalian Dan kemudian berkata, berjalan seratus tombak ke sebelah barat merupakan goa batu tempat tinggal Kong Chu kami Bagaimana kalau Cui sekalian berhenti lebih dahulu di sini Aku rasa sama saja bukan seandainya kita berhenti di luar goa batu itu saja Aai 10 tombak di sekitar goa sudah dipasang alat jebakan Buat apa sih Cui sekalian pergi menempuh bahaya apabila benar dua ada jebakan di sana Terpaksa kita harus membutuhkan bantuan Anda untuk menunjukkan jalan Selayong Rupanya Song Peo menyadari ia sudah salah bicara Maka mulutnya segera membungkam dalam seribu bahasa Tanpa banyak cakap lagi ia meneruskan langkahnya ke depan Setelah berada di jalan gunung yang datar Xiao Ling tak perlu membantu diri si Raja Obat bertangan keji lagi Ia segera berjalan lebih cepat mengikuti di belakang Song Peo Ujarnya, Song Heng, tahukah kau di sekitar 10 tombak dari goa telah dipasang beberapa banyak alat jebakan 42 bukan jebakan berupa jagoan-berupa jagoan yang tersembunyi Di dalam goa batu kecuali Kong Chu kami cuma ada 2 orang Buddha serta Cai Hei berempat saja Tidak cukup jumlah orang kita Mana bisa dikirim jagoan untuk membokong kalian Kalau bukan berupa jagoan Lalu berupa apa berbagai jenis binatang beracun Jenis 2 binatang beracun Jadi maksudmu termasuk banyak jenis binatang Tidak salah di antaranya Tentu saja terdapat ular beracun serta kebuang dan lain duanya Mendengar perkataan itu Siauling segera berpikir di dalam hatinya Ular beracun serta kebuang walaupun tidak termasuk binatang yang menakutkan Tetapi di tengah malam yang buta apabila binatang dua itu membokong secara mendadak Hal ini memang sangat berbahaya sekali bagi keselamatan kami semua Sementara itu Seng Peh telah ambil keluar senjata Sia Poa Emasnya Terdengar ia berseru Elo Jie, loloskan senjatamu Menghadapi ular beracun serta kebuang kita Tak perlu sungkan dua Mendadak Tok Chiu Yong dengan langkah lebar berjalan ke depan Sambil mengejar ke belakang tubuh Song Peo Serunya Lo tidak takut ular beracun Song Peo Berpaling memandang sekejap ke arah Yong Lalu berkata, apabila Cui sekalian mau percaya kepada Chai He Biarkanlah Chai He berjalan lebih dahulu Agar Chai He bisa berusaha untuk mengundurkan ular dua beracun itu Nah, silahkan Anda berjalan lebih dahulu Sambil tidak bicara banyak Ia segera berjalan lebih dahulu beberapa tombak ke depan Mendadak dari sakunya Ia ambil keluar sebuah genta tembagia dan membunyikannya bertalu dua Di tengah malam yang sunyi, suara keleningan itu berkumandang hingga ke tempat yang amat jauh sekali Aduh uh uh celaka Kita tertipu bisik Seng Pat Lirih Ia telah menyampaikan tanda bahaya dengan suara keleningan itu Bukankah kedatangan kita ke sini bukan bermaksud untuk mencari gara dua jawab Xiao Ling Sekalipun dia sudah mengirimkan tanda bahaya Rasanya juga tidak mengapa Sementara itu secara diam dua Tok Chiu Yok Ong telah menyiapkan racunnya untuk melancarkan serangan Namun sepanjang perjalanan mereka benar dua tidak menjumpai adanya serangan dari binatang dua beracun Setelah berjalan puluhan tombak jauhnya Mendadak Song Peo berhenti dan berkata Kita sudah tiba di tempat tujuan Buru-buru Xiao Ling maju ke depan dan mendongakan kepalanya ke atas Ia lihat di sisi sebuah batu cadas yang tinggi besar Benar dua terdapat sebuah pintu batu yang tertutup rapat Benarkah tempat ini adalah gua batu yang pernah kau kunjungi tempoh dulu Tegur Yong? Xiao Ling memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling tempat itu Kemudian menyahut Berhubung kejadian itu sudah berlangsung lama Lagi pula di tengah kegelapan malam Sulit bagiku untuk mengingatnya kembali Kalau begitu mari kita berusaha untuk membuka pintu batu itu terlebih dahulu Diam dua Xiao Ling salurkan hawa murninya ke seluruh badan Telapak kanannya segera ditempelkan ke atas pintu batu Lalu bisiknya kepada diri Song Peo Song Heng yang akan membuka pintu atau Cai He membukanya sendiri Pintu batu ini kuatnya luar biasa Sekalipun kekuatan lengan Anda mempunyai tenaga sakti sebesar ribuan katipun mungkin sulit untuk membukanya Diam dua Xiao Ling kerahkan tenaganya untuk mencoba Sedikit pun tidak salah pintu tersebut benar dua sangat kuat Apabila Cai He tidak dapat mendorong buka pintu ini Terpaksa aku akan berusaha untuk menghancurkannya Ia berseru Sang Pat segera membopong sebuah batu gunung yang besar dan berat kemudian berseru To aku harap menyingkir ke samping ia angkat batu besar tadi siap menghantamkan ke atas batu besar itu Tunggu sebentar terdengar Song Peo berseru Pada waktu itu Tukiu pun sudah mengangkat sepotong batu cadas siap disambitkan ke arah pintu Mendengar seruan Song Peo segera tegurnya dengan nada dingin Sekalipun pintu batu ini lebih kuat lagipun aku rasa tak akan sanggup menahan tenaga gempuran kami Apabila cui sekalian tiada maksud memusuhi kongcuk kami Aku harap sebelum melakukan suatu perbuatan pikirlah tiga kali lebih dahulu Kini persoalannya sudah bagaikan anak panah yang berada di atas busur Sekalipun tak bisa dimaafkan oleh kongcuk kalian Hal ini pun merupakan suatu kejadian yang apa boleh buat Mendadak Song Peo maju selangkah ke depan Jari tangannya Tau Dua menutup ke sisi sebuah batu cadas yang ada di samping pintu batu itu Gelega ar, terdengar suara yang memekakkan telinga Berkumandang dari atas menuju ke bawah lama sekali baru sirap Menyaksikan hal itu Siaw Ling berpikir di dalam hati Kiranya mereka menggunakan gelindingan batu menyampaikan suara untuk memberi isyarat Guna minta pintu kurang lebih seperti tanak nasi telah berlalu Suara gelindingan batu sudah lama sirap namun belum nampak juga pintu batu itu terbuka Pertama dua si raja obat bertangan kejilah yang merasa tidak sabaran Dengan penuh kegusaran serunya kepada Song Peo Apabila kau berani memperlihatkan permainan setan di hadapanku Loohu akan suruh kau merasakan siksaan yang paling hebat Istana batu letaknya sangat dalam sekali Bagaimanapun juga kita harus memberi kesempatan bagi mereka untuk membuka pintu setelah mendengar isyarat tersebut Sahut Song Peo dingin Sementara mereka masih berbicara, keraat, tiba-tiba pintu batu terbentang lebar Cuaca amat gelap, apalagi suasana dalam gua Walaupun beberapa orang itu memiliki ketajaman matu yang luar biasa Namun pemandangan yang berhasil mereka lihat pun hanya benda dua yang berada beberapa tombak di depan saja Pintu batu telah terbuka, silahkan cuy sekalian masuk ke dalam seru Song Peo dingin Xiao Ling tidak banyak bicara, ia segera maju ke depan masuk ke dalam gua lebih dahulu Biarlah Cai Hei yang membawa jalan serunya Tapi dengan cepat Tukiu berebut maju ke depan lebih dahulu sambil berseru Jangan, biarlah Xiao Tei yang membuka jalan ia cabut keluar senjata pik bajanya dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Terasa jalan kecil yang berada di dalam gua batu itu berliku dua terus menembus ke lambung bukit Namun jalannya rata sehingga siapapun bisa menduga bahwa gua alam yang semula ada di sana telah diperbaiki oleh tenaga manusia Seng Pet dengan kencang mengikuti di belakang Song Peo Terdengar ia berkata, Song Heng, seandainya di dalam gua batu ini terjadi suatu perubahan Maka orang pertama yang akan Xiao Tei celakai adalah diri Song Heng sendiri Sementara pembicaraan sedang berlangsung, mendadak tampak cahaya lampu secara lapat dua memancar datang Dengan ketajaman pandangan mata beberapa orang itu, walaupun hanya sekilas cahaya yang amat lirih namun cukup memberikan penerangan bagi mereka seolah dua berada di suatu tempat yang terang-benerang Tukiu segera mempercepat langkah kakinya berbelok pada suatu tikungan, ketika ia angkat kepala tampaklah sebuah lampu lentera tergantung ke dalam Di bawah sorotan sinar lentera, terbaca pula dua huru pek, terukir di atas sebuah dinding batu yang rata dan licin Song Heng seru Seng Pet dengan suara mendalam Sumbu dalam lentera ini masih kelihatan baru, agaknya baru saja disulut sedikit pun tidak salah Jadi ini berarti sebelum kami tiba di sini, telah ada orang menyulut lampu lentera tersebut, kemudian mengundurkan diri memang demikian adanya Kedua huruf tersebut ditulis di atas dinding tebing pada sebuah tikungan, apakah tulisan itu pun menandakan suatu peringatan sambung Tukiu dari samping Apabila dibunuh sebelum diperingatkan perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang salah besar Apabila Cui sekalian tidak mau berhenti juga setelah membaca peringatan tersebut, maka seandainya bertemu dengan marah bahaya Maka kalian harus menanggung resikonya sendiri Seng Pet mendongak memperhatikan sekejap jalan gua itu, tampak luas kuat tersebut ada lima tombak tingginya dengan luas empat depa Seandainya dalam lorong tersebut dipasang alat jebakan, memang sulit bagi seseorang untuk menghindarkan diri To'ako, untuk sementara waktu harap menanti di sini, bagaimana kalau biar siyaute melakukan pemeriksaan lebih dahulu Terdengar Tukiu bertanya, urusan sudah jadi begini, kita cuma punya jalan maju dan tiada jalan mundur Sekalipun di dalam lorong itu telah dipasangi alat jebakan yang bagaimana bahayanya pun terpaksa harus kita terjang terus sampai ke dalam Sementara mereka masih berbicara, mendadak lampu lentera itu bergoyang dua lalu padam Tukiu langsung mendengus dingin, jengeknya, bertindak sembunyi dua macam cucu kura dua Begitukah yang disebut seorang enghiong seorang lelaki gagah tiba-tiba terdengar Seng Pet mendengak tertawa terbahak dua Haa, haa, bagus sekali setelah lampu dipadamkan, kalian anggap kami Tiong Cius yang kulantas terhadang jalan perginya terasa cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh ruangan Dalam lorong batu yang gelap tadi seketika terang benderang oleh sorotan cahaya hijau yang amat cemerlang Kiranya pada saat itulah Seng Pet telah ambil keluar sebuah mutiara sebesar buah lengkeng yang memancarkan cahaya tajam Sinar berwarna kehijau duaan tersebut bukan lain adalah cahaya yang terpancar dari mutiara itu Haa, haa, mutiara ya Bengko teriak Tukiu Yokong kegirangan Tidak salah, memang mutiara ya Bengko sahut Seng Pet sambil tertawa kami Tiong Cius yang ku tersohor sebagai pedagang yang terkaya di kolong langit Hanya sebutir mutiara macam begini belumlah terhitung sebagai suatu benda yang mustika Terdengar suara Song Peo yang dingin berkumandang kembali Sekalipun gua batu ini berhasil kalian terangi hingga jelas bayangan di siang hari Namun apabila Cui ingin menghindarkan diri dari pelbagai perangkap yang ada di sini Masih tetap bukanlah merupakan suatu pekerjaan gampang Tiba-tiba Tukiu ulur tangan kirinya serta mencengkeram pergelangan kanan Song Peo Kemudian menjenek, mereka telah melupakan satu persoalan Yaitu sebelum kami menemui ajalnya masih cukup ada kesempatan bagi kami beberapa orang untuk membinasakan diri Song Heng Hahaha apabila aku Song Peo masih memikirkan tentang soal memati hidupku Tidak nanti ku bawa kalian masuk ke dalam lorong batu ini Tukiu Yook Ong yang berdiri di sisi kalangan selama ini membungkam terus dalam seribu bahasa Mendadak tangan kanannya bergetar keras Seret seret secara beruntun ia telah menepuk sepasang bahu Song Peo kemudian berkata Tuh Heng, sekarang kau boleh lepaskan dirinya Aku sudah melepaskan tulang sendi pada sepasang bahunya Di bawah sorotan sinar mutiara Tampaklah Song Peo kesakitan sehingga keringat mengucur membasai seluruh tubuhnya Namun ia tetap menggertak gigi menahan sakit, mengerang sedikit pun tidak Menyaksikan kejantanan orang itu, dalam hati Seng Pet memuji Pikirnya, daya tahan orang ini terhadap siksaan benar dua mengagumkan sekali Dia tidak malu dikatakan sebagai seorang lelaki sejati Tiba-tiba Xiaoling melangkah maju ke sisi tubuh Song Peo Sepasang tangannya bergerak cepat menyambung kembali tulang sendi pada bahunya Kemudian ia berseru Song Heng, silahkan berangkat Tindakan ini rupanya jauh berada di luar dugaan Song Peo Ia lantas berpaling memandang sekejap ke arah si anak muda itu Sebenarnya apa maksudmu? Ia bertanya Bukankah di antara kita tak pernah saling mengikat tali permusuhan Chaiha tidak tega menyaksikan Song Heng menahan penderitaan akibat tulang sendi yang dilepas Seorang lelaki sejati tidak akan takut terhadap suatu kematian Apalagi hanya sedikit penderitaan akibat tulang sendi yang terlepas Tak usah kau cemaskan bagaimanapun juga di antara kita berdua tidak pernah terikat tali permusuhan Lagi pula kedatangan kami kesini pun tidak mengandung maksud untuk memusuhi Kong Chu kalian Maka tidaklah beralasan bagi kami untuk menyiksa dirimu Terus terang saja Chaiha utarakan Kedatangan kami kesini hanyalah bermaksud ingin menikmati pemandangan air terjun yang ada di belakang gua sana Maksud tujuan kalian membuat Chaiha merasa sangat tidak percaya Apabila Song Heng tidak percaya, Chaiha pun tak bisa memaksa dirimu untuk mempercayainya Dan kini Song Heng boleh berlalu dari sini Sungguhkah aku boleh pergi tanya Song Peo Orada tercengang Selamanya belum pernah Chaiha bicara bohong diam Song Peo Orada salurkan hawa murninya ke seluruh tubuh untuk memeriksa apabila terdapat suatu tanda yang aneh Ternyata semuanya lancar dan tiada tanda-tanda yang mencurigakan Terdengar Xiao Ling menghela nafas panjang Ujarnya lebih jauh dengan nada lirih Apabila kau berjumpa dengan Kong Chu kalian nanti Sampaikan salamku kepadanya Chaiha pasti akan berusaha keras untuk menundukkan Kong Chu kami Sehingga beliau memberi izin bagi Chui sekalian untuk memasuki gua ini Kalau memang demikian adanya, tentu saja hal ini lebih bagus lagi Daripada di antara kedua belah pihak sampai terjadi hal dua yang tidak mengembirakan Tetapi aku pun hendak menerangkan terlebih dahulu Sudikah Kong Chu kami memberi izin kepada kalian Chaiha sendiri tidak berani menjamin 100% Apabila Kong Chu kalian tidak memberi izin kepada kami Itu berarti dia hendak mendesak Chaiha sekalian untuk mengambil langkah kekerasan Seng Teo tidak banyak bicara lagi Ia segera menjura seraya berseru Baik dua lah Chui sekalian menjaga diri dengan langkah lebar Ia berlalu dari sana Xiao Ling berdiri di paling depan Memandang hingga bayangan punggung Song Peo olenyak Dari pandangan ia baru berkata dengan suara berat Chaiha akan membuka jalan bagi kalian Harap Yokong berjalan di tengah rombongan Xiao Heng, luohu ada satu persoalan yang makin ku pikir makin tidak ku mengerti Dapatkah kau menjelaskannya kepadaku persoalan apa Walaupun Xiao Ling sudah tahu apa yang hendak ditanyakan si Raja Obat ini Namun tak tahan ia bertanya pula Mengapa kau lepaskan orang Shisong itu tindakanmu ini Bukankah suatu tindakan yang bodoh apabila ia masih berada di sini Seandainya kita sampai bertemu dengan marah bahaya Bukankah tak perlu kita coba sendiri semua tanggung jawab Serahkan saja kepada aku orang Shisiao Harap Yokong tak usah menguatirkan tentang persoalan ini Selesai berbicara Ia segera melangkah maju ke depan Tok Chiu Yong tidak berbicara apa dua lagi Dengan langkah lebar ia menyusul di belakang Xiao Ling Dan sebagai penutup barisan adalah Tiong Chiu Siangku yang jalan bersanding Kurang lebih setelah mereka masuk 4-5 tombak ke dalam lorong tersebut Dan telah melewati 4-5 buah tikungan Tiba-tiba terdengar suara bentakan Yaring berkumandang datang Berhenti Xiao Ling menurut Dan segera berhenti sesuai dengan peraturan bulim Dengan cepat ia menjura lalu berkata Chai Hei Xiao Ling Ada urusan hendak mohon dengan tuan rumah ini Perempuan di dalam gua ini rupanya merasa tercengang Atas sikap Xiao Ling yang sungkan Ia rada tertegun sejenak kemudian baru menyahut Apabila cui sekalian ada maksud hendak bertemu dengan majikan Kami sudah sepantasnya kalau menunggu di luar gua Perbuatan kalian yang menerjang masuk ke dalam gua terang Duaan ini menunjukkan apabila kalian mengandung maksud tertentu Hem, anggap saja kami punya maksud lain Kalian mau apa selatok Chiu Yong? Siapa kau begitu tak tahu adat dalam pembicaraan bentak suara tadi dengan gusar Lohu adalah si raja obat bertangan keji Belum pernah kami dengar nama anda Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!